Intro Seorang muslim menuntut restoran di Winchester, Inggris karena menyajikan daging babi kepada muslim Ia menyebut pihak restoran tidak sensitif dan memalukan Karim Kazanel mengaku telah menghabiskan 3 tahun untuk menuntut hal tersebut Ia meminta kompensasi dari pihak restoran setelah ia menemukan pepperoni daging babi di restoran Italia Zizi Cabang High Street Ia mengatakan dalam iklan Disebutkan daging yang disajikan adalah sapi dan ayam Tetapi, ia justru menemukan daging babi dalam menunya Karena itu, ia menuntut 5.000 pound sterling dari restoran asal Italia tersebut dan memperjuangkannya lewat jalur hukum Saya telah kehilangan kepercayaan untuk makan di luar Zizi telah mengambil kebebasan sosial yang pernah kita miliki Kata Kazanel, lulusan jurnalisme dari Daily Place, dilansir dari andoveradvertiser.co.id pada selasa, tanggal 2 Juni tahun 2015 Kazanel telah mengirimkan serangkaian surat dan email kepada perusahaan sejak kejadian pada tahun 2012 Tapi mereka tidak menanggapi keluhan dengan serius Saya hanya merasa seperti benar-benar diremehkan oleh mereka Saya ingin mereka tahu ini adalah situasi serius yang dihadapi umat Islam sepanjang waktu Mereka tahu mereka punya semua uang yang mereka butuhkan untuk mempertahankan diri dan saya tidak Lanjutnya, Kazanel juga mengatakan ibunya telah menghadapi masalah yang sama beberapa tahun lalu Menurutnya, Zizi seharusnya tidak boleh dibiarkan gitu saja Orang perlu sadar bahwa layanan mereka memalukan dan sangat tidak sensitif Sementara itu, Zizi menolak berkomentar Terima kasih telah menonton!